Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Hai 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 Apa kabar kalian semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran hari ini Kita akan belajar tema Dua Kelas enam persatuan dalam perbedaan Oke sudah siap? Subtema tiga Muatan bahasa Indonesia Kata tanya Kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya Berbagai macam kata tanya Yang sudah kita pelajari Siapa? Kapan? Apa? Mengapa? Kemana? Berapa? Dimana? Dan yang terakhir bagaimana? Semuanya sudah kita pelajari Dalam pelajaran yang kemarin Kita lanjutkan ya Kita praktekkan kata tanya dalam bacaan berikut ini Perhatikan bacaan di bawah ini Judulnya Mengapa persatuan dan kesatuan penting Untuk kesejahteraan umum Di bacaan di bawah ini Ada berapa paragraf? Ayo kita lihat Meskipun kecil-kecil Meskipun sedikit-sedikit Itu terdiri dari empat paragraf Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa Tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama Adalah mencapai masyarakat sejahtera Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman Turut mendukung peraksanaan pembangunan Jika pembangunan berjalan dengan baik Maka kesejahteraan rakyat akan meningkat Sebaliknya Jika negara terpecah belah Dan tidak aman Maka pembangunan akan terhambat Pembangunan yang terhambat Akan mempengaruhi kesejahteraan Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Adalah tugas kita bersama Bangsa Indonesia harus selalu bersatu Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI Oke Dari pertanyaan Bacaan di atas Satu Modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera Dua Siapa bertugas menjaga keutuhan NKRI Yang ketiga Mengapa pembangunan akan terhambat Ini adalah kalimat tanya Yang menanyakan Dari bacaan di atas Oke kita lihat Apa modal utama Dalam mencapai masyarakat sejahtera Keberagaman Keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera Oke yang kedua Siapa yang bertugas menjaga keutuhan NKRI Siapa bisa menjawab Ya hebat Tugas kita bersama Atau tugas kita semua Yang ketiga Mengapa pembangunan akan terhambat Siapa bisa Ya hebat Mengapa pembangunan akan terhambat Ya karena negara terpecah belah dan tidak aman Itu jawabannya ya Mengapa Berarti Karena Kan sebab akibat Selanjutnya Perhatikan bacaan di bawah ini Ini lanjutan daripada bacaan yang selet tadi Yang selet tiga Pertanyaannya Bagaimana usaha untuk menjaga keutuhan NKRI Ingat Kalau menjawab bacaan Berarti harus perhatikan bacaannya Jawabannya ada di situ Jawabannya nomor satu adalah Memelihara ketertiban dan keamanan Menghindari pertekaan antar suku Menumbuhkan sikap toleransi Menghargai perbedaan Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain Dan Menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia Itu jawabannya nomor satu Sekarang Jawabannya nomor dua Sebutkan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Perhatikan bacaan bawah ini Nomor satu Bagaimana usaha untuk menjaga keutuhan NKRI Jawabannya Iya Caranya adalah Atau usahanya adalah Memelihara ketertiban dan keamanan Menghindari pertekaan antar suku Menumbuhkan sikap toleransi Menghargai perbedaan Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain Dan Menjaga pulau-pulau terluar dari Indonesia Lanjut ya Nomor dua Sebutkan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Contoh sikap Ada ya disitu ya Menciptakan suasana rukun Melaksanakan tanggung jawab Saling menghormati Antar sesama Menghargai teman yang berbeda suku bangsa dan agama Dan adat istiadat Kita lanjutkan ya Selanjutnya Yaitu kalimat efektif Apa itu kalimat efektif Kalimat efektif adalah Kalimat yang disusun berdasarkan Kaedah yang berlaku Kaedah itu aturan ya Kalau kaedah yang berlaku Berarti kita harus memperhatikan Yaitu kata yang digunakannya Yaitu kata baku Apa itu kata baku Kata yang digunakan Dalam resmi Kata baku Kata yang sesuai dengan ejaan Yang digunakan dalam Kegiatan resmi kenegaraan Contoh kata baku Ijazah, apotek, azaz, kualitas, fitansi Perhatikan penulisannya Kadang-kadang penulisannya sama Tapi pengucapannya berbeda Atau sebaliknya Kadang tulisannya tidak sama Tapi pengucapannya hampir sama Jadi harus diperhatikan penulisannya Dan harus dibiasakan Lanjut ya Struktur bahasa Yaitu minimal ada subjek dan predikat Contoh Ayah bekerja di apotek Bukan apotek ya Atau bakunya apotek Adik sedang makan Perhatikan Struktur bahasa Struktur itu susunan Lanjut ya Kalimat efektif juga harus Memperhatikan penggunaan tanda baca Nah yang kita bahas Tanda baca Tanya Seru Titik Koma Hukum Kurung Petik Banyak sekali ya Oke Terus yang selanjutnya Adalah pemilihan diksi Yaitu Pemilihan kata Yang tepat sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan itu yang bagaimana Sesuai dengan sambungan kalimatnya Contoh Penggunaan tanda baca dalam kalimat Tanda tanya Kapan ayah pulang dari Samarinda Dua Mengapa Dodo tidak masuk sekolah Nah Ini adalah kalimat tanya Kalimat tanya diakhiri dengan tanda Tanya Perhatikan Tanda tanyanya ya Di akhir kalimat Kemudian Tanda seru Sapulah halaman teras rumah Silahkan kerjakan tugas kalian Ini adalah kalimat Perintah Ya Diakhiri dengan tanda Seru Oke Lanjut Selanjutnya adalah tanda titik Perhatikan contoh di bawah ini Adik sedang belajar Dibimbing kakak Tanda titik ya Ini adalah kalimat berita Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik Yang kedua Kegiatan itu berlangsung dari pukul 8 sampai dengan 10.30 Wita Perhatikan tanda titik pada jam Yang ketiga Kol H Itu berarti bukan kol Tetapi kolonel Disingkat tulisannya Jadi diberi Titik Kolonel Haji Supriyadi Eza Akan memberikan sambutan dalam persemen kantor itu Coba diperhatikan Penggunaan tanda titik Dalam singkatan Seperti itu ya Nomor 4 Buku cetakan itu sudah laku terjual 12.400 buah Penggunaan tanda titik pada Angka Nomor 5 Buku perjalanan kerinci itu digarang oleh Arian D. Hidayat Perhatikan Arian D. Hidayat Mengingkat nama orang Itu ya penggunaan tanda titik Sekarang tanda koma Paman menamami Kebun Kebunnya Dengan sayuran bayam Kangkung Sawi Dan lada Perhatikan tanda koma Yang digunakan Sesudah bayam Kangkung Sawi Itu menggunakan tanda koma Sebelum dan Perhatikan Itu juga menggunakan tanda koma Nomor 2 Wah Wah hebat sekali Setelah wah Menggunakan tanda baca koma Lanjutnya Kalau hari ini hujan Saya tidak datang Nomor 3 Untuk menyusahkan anak kalimat Dan hidup kalimat Nomor 4 Oleh karena itu Saya terlambat Dibisahkan dengan tanda koma Nomor 5 Kakak lahir di Bandung 5 Mei 2013 Memisahkan tempat dan tanggal Diberi tanda koma Lanjut Kata adik Saya sedih sekali Memisahkan Adik dengan saya sedih sekali Untuk selanjutnya Adalah penggunaan Tanda Baca Tanda hubung Banyak anak-anak bermain di lapangan Anak-anak ya Banyak anak-anak Pengulangan kalimat Yang kedua Nenek lahir tahun 50-an Tanda hubung juga Adik mendapat juara Kedua Tanda Hubung juga Wajahnya kemerah-merahan Karena malu Nah itu karena Ada pengulangan Sekarang tanda kurung Bagian keuang Menyusun anggaran Tahunan kantor Yang kemudian dibahas dalam RUPS Rapat umum pemegang saham Sekara berkala Nah RUPS itu merupakan Kepanjangan Atau akronim Dari rapat umum pemegang saham Terus lagi Contoh kedua Kakak sudah Mempunyai Kartu tanda penduduk Ya Dikurung Kartu tanda penduduk Atau singkat Penulisannya diberi tanda Kurung Penggunaan tanda baca selanjutnya Yaitu tanda betik Contoh Saya belum siap Kata Mirna Ingat ya Tanda betik Penggunaannya Tanda bacanya Di dalam tanda betik Bukan di luar tanda betik Ingat ya Saya juga minta Saya juga minta satu Kata tono Nah perhatikan Tanda bacanya Sehabis kata satu Itu berada di Dalam Tanda betik Oke anak-anak Itu tadi pelajaran hari ini Ibu harap kalian semua Bisa paham Pahami semua penggunaan Tanda baca ya Penggunaannya berbeda Harus teliti Penggunaannya Satu-satu Jangan sampai Salah penggunaan Ibu harap kalian semua Bisa paham Dan terima kasih Atas perhatiannya Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 here Bye 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 Sampai jumpa